Selamat sehat semuanya ya Bu ya Baik, Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Wijaya Kusuma Kalau yang belum kenal Saya sebenarnya pemerhati sosial Bu Pemerhati sosial Bekerja di sosial Saya banyak juga membina anak-anak jalanan Kalau Ibu pernah dengar yang namanya Himata Saya salah satu pendirinya Bu, Dita Jumpriuk Himata itu rumah singgah yang saya dirikan dengan beberapa teman saya Mempulih anak-anak jalanan Supaya enggak lari ke jalanan Bu Begitu banyak sekarang ibu-ibu atau bapak-bapak yang penghasilannya di bawah UMR Akhirnya ibunya jadi bulu cuci Terus kemudian bapaknya bekerja untuk sektor informal Anaknya ikut cari uang Nyari uangnya di mana? Di lampu merah Nah, di lampu merah terus akhirnya setelah dapat uang Karena kurang bimbingan akhirnya dibeliin apa Bu? Dibeliin lem Iya Nyedot lem Nyedot lem akhirnya mabuk Terus akhirnya menjurus ke hal-hal yang negatif Itu yang terjadi Akhirnya saya ngumpulkan beberapa teman-teman Ayo kita patungan Supaya mereka tidak kejalanan Kita tampung di rumah singgah namanya Himata Dita Jumpriuk disempel Terus kita kasih pembekalan Bikin sabun Bikin ngolah sampah Plastik yang bekas dibikin Kerajinan kayak dompet Tas Terus kemudian dibikin flas bunga Macam-macam Nah, kemudian anak-anak juga dikasih pembekalan pendidikan yang cukup Diberikan pendidikan kejar paket A, B, C Supaya anak-anak punya pengetahuan dan pendidikan yang cukup Itu yang saya lakukan Makanya saya dengan pak Bambang Irawan dan pak Supriyadi ini punya visi-visi yang sama bu Untuk merubah bangsa kita yang Begitu rusaknya Begitu miskinnya Begitu korupnya Saya gak pernah di politik bu Tapi akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke politik Karena kalau kita hanya di Ormas Kita gak bisa merubah kebijakan yang sudah keburu rusak Makanya saya memutuskan Tahun ini saya memutuskan untuk masuk ke partai politik Dan saya mencalonkan diri untuk menjadi Calon legislatif nomor 1 di Hanura Ini adalah pertimbangan yang berat buat saya Tapi saya melihat bahwa hampir setiap hari kita lihat Beritanya itu Tawuran Anak-anak muda Ngerebutin cabai-cabean ya bu ya Nanti kalau udah ngerebutin cabai-cabean Pasti ujung-ujungnya berantem Kalau udah ujung-ujungnya berantem Terus kemudian mereka gak punya duit ngapain Ngerampok Itu potret kita Karena gak ada pembimbingan dari orang tua Orang tuanya sibuk Tidak ada arahan Tidak ada pembinaan Nah Saya berharap bahwa HAMKA ini Menjadi salah satu motor untuk perubahan Tidak ada pembinaan dari orang tua